Halo gamers, balik lagi nih bersama aku, Oh Baby. Ayo, gimana nih kabar kalian semua hari ini? Bek-bek aja kan pastinya? Nah, setelah pembahasan tentang game anime buat para player PC yang kemarin belum bener-bener tuntas, sekarang nih baiknya kita bahas aja yuk lanjutan konten sebelumnya nih gamers. Eits, sebelum kita bahas, merapat dulu dong buat para pencinta anime-anime, apalagi kalian para gamers. Nanti kalian ketinggalan kontennya, bahaya dong. Bisa-bisa jiwa-bibu kalian berkurang nih gamers. Kalo begitu, tanpa harus berlama-lama lagi, let's go kita lanjut deh sekarang ke video pembahasan tentang 5 game anime PC yang paling populer. Let's check this out! Di game yang pertama ada Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remastered. Rekomendasi game anime PC terbaik selanjutnya adalah Shin Megami Tensei Nocturne HD Remastered. Game yang pertama kali rilis pada platform PS2 ini dikenal yang dengan tingkat kesulitannya cukup membuat para pemain kesal loh gamers. Kenapa enggak? Di tutorial gamenya aja, kalian bisa dibantai sama musuh random sampai game over dan harus mengulang prologue-nya. Yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit lebih loh. Selain game GRPG-nya yang brutal, game ini turut menghadirkan cerita epic di mana dunia telah hancur dan pemain akan menentukan takdir seluruh makhluk hidup. Kapan lagi kalian bisa memukul setan, iblis, sampai dewa dengan tangan kosong? Masuk ke game yang kedua ada Persona 4 Golden. Butuh game anime dengan cerita misteri dan juga persahabatan? Persona 4 Golden adalah rekomendasi game anime PC terbaik selanjutnya untuk kalian. Game ini merupakan port dari platform PS Vita ke platform PC yang telah ditunggu oleh para gamer nih. Menghadirkan grafis yang lebih bagus dengan tetap mempertahankan konten-konten cerita dan gameplay-nya, Persona 4 Golden bisa kalian mainkan berulang kali karena memiliki multiple ending dan koleksi mulai dari sistem link, persona, dan equipment yang bisa memberikan kalian kekuatan tambahan kepada sang protagonis selama perbainan. Masuk ke game yang ketiga ada Nier Replican dan Nier Automata. Game pertama yang harus kalian mainkan adalah Nier Replican. Game ini menghadirkan cerita yang kompleks dan juga pengorbanan demi menyelamatkan umat manusia. Berbagai momen mengejutkan yang bisa kalian temukan di Nier Replican nih gamers. Gameplay action RPG pun benar-benar seru dengan berbagai serangan kombo dalam menghadapi musuh. Sementara itu, Nier Automata menjadi rekomendasi game yang tidak kalah epic, cerita maupun gameplay dengan Nier Replican. Apa yang terjadi pada game sebelumnya telah membuat kondisi umat manusia semakin sulit dan para android seperti 2B dan 9S ditugaskan untuk membantu nih. Tapi ternyata misi mereka tidaklah semudah seperti yang mereka bayangkan. Kedua game ini memiliki multiple ending yang sangat banyak di mana beberapa ending menjadi pot utama pada game. Kalian akan kaget bagaimana Yoko Taro membuat cerita game ini yang penuh kebrutalan dan tidak ada yang namanya happy ending. Baik itu pada karakter utama maupun pada pemainnya. Masuk ke yang selanjutnya ada YS8 Lacrimosa of Dana dan juga YS9 Monstrum Nox. Rekomendasi game anime terbaik PC selanjutnya adalah YS8 Lacrimosa of Dana dan juga YS9 Monstrum Nox. Kedua game ini akan mengajak kalian dalam petualangan seru dan mendebarkan dari kisah cerita Adol. YS8 memberikan kalian sebuah petualangan di sebuah pulau misterius yang dihuni oleh monster-monster brutal dan berukuran raksasa loh gamers. Adol bersama teman-temannya terdampar di pulau tersebut karena sosok makhluk legendaris menyerang kapal yang mereka tumpangi. Pulau tersebut juga menyimpan misteri untuk menghentikan kancuran dunia. Sementara itu YS9 membawa pemain pada cerita Adol yang tiba-tiba ditahan di sebuah kota bernama Baldu. Ternyata kota tersebut menyimpan rahasia di mana seorang wanita misterius memberikan Adol kekuatan baru dan mengubahnya dirinya menjadi monstrum nih. Bersama dengan teman barunya Adol menceritahu kebenaran dari misteri kota Baldu dan sebuah dimensi bernama Greenwald Nox. YS8 dan YS9 menghadirkan gameplay action RPG dengan berbagai keunikannya masing-masing. Pemain juga diharuskan menelusuri setiap sudut lokasi untuk menemukan berbagai petunjuk yang memiliki rahasia dan peran penting pada cerita di tiap gamenya. Kalian membutuhkan waktu sekitar lebih dari 20-30 jam bermain untuk dapat melengkapi semua koloksi pada game. Nah, di game yang terakhir ada The Legend of Heroes Trails in the Sky series dan Trails of Cold Steel series. Rekomendasi game anime terbaik PC selanjutnya adalah game dari developer Neon Falcom, yaitu seri Trails in the Sky dan juga seri Trails of Cold Steel. Kedua game ini saling berkaitan tapi dengan fokus cerita mereka masing-masing di tiap negara nih gamers. Sebenarnya masih ada satu seri game lagi yang perlu aku masukin nih, yaitu Trails to Azor atau Trails from Zero. Tapi karena game versi PC-nya belum rilis secara global, makanya aku rekomendasiin dua game dari franchise seri Trails ini ya gamers. Trails in the Sky memiliki tiga part cerita yang berfokus pada petualangan Estelle. Joshua bersama teman-temannya Deliber, menghadapi organisasi misterius dan potensi perang dengan negara Erebonia. Seri game ini berfokus pada petualangan klasik RPG dengan teknologi modern serta cerita bertemakan kekeluargaan. And itulah dia nih gamers, informasi mengenai 5 game anime terbaik di PC pada tahun 2021 ini ya. Sebenernya masih banyak lagi sih rekomendasi game anime yang ingin aku kasih sama kalian nih gamers. Tapi tetep lah sayang kan kalau misalkan kalian belum pernah memainkan 5 game yang satu ini nih. Pastinya segitu dulu ya buat video kali ini. Pastikan kalian jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan juga subscribe ke channel Youtube-nya Dunia Games. Aku Baby pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!